Apa hukumnya main trading, forex internet dalam sistem dual beli dolar dengan pembagian mata uang? Berkembang teknologi, maka transaksi akan terus berkembang. Dulu tak ada orang tahu e-commerce, sekarang berkembang forex trading. Maka tiga, kalau di dalamnya ada ghishtifu, di dalamnya ada sulm aniaya, di dalamnya ada gharar, gambling, ketidakpastian, haram. Apakah mesti ada tiga-tiganya? Tak mesti. Salah satu ada, haram. Kalau tidak ada, boleh. Duduk. Ajak itu pakar trading forex e-commerce. Tanya, ini ada tak tiga? Tiga tak ada, satu-satu ada. Tinggalkan. Jangan lanjutkan. Haram. Duit haram, haram juga tempatnya. Mungkin tak di dunia, di akhirat, karena duit haram itu akan keluar juga dengan cara yang haram. Na'uzbillah. Apa hukum jual-beli faluta asing, seperti dolar? Karena ada yang berpendapat bahwa perbedaan selisih ketika kita membeli dan menjual dolar tersebut dianggap sesuatu yang syubhad. Enggak, boleh saja. Karena memang kan nilainya berbeda. Uang itu sama. Uang itu kalau berbeda nilai memang, ada kursnya, itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Karena itu nilai sama dengan gandum ditukar sama, misalnya ada beras ketan sama beras biasa. Dua-dua sama, jenisnya beras. Tapi harganya memang beda. Karena memang ini lebih mahal, mungkin lebih susah. Seperti itulah. Jadi kalau kita gandum misalnya harganya 20 ribu per kilo, beras biasa 10 ribu. Untuk ditukar supaya tidak riba, harus 2 kilo beras biasa diganti dengan 1 kilo beras ketan misalnya. Karena nilainya harus sama. Sama dengan kurs uang di sini. Boleh tolong jelaskan, apakah hukum menjalankan perniagaan urus niaga forex melalui internet? Anak sebut begini ya. Anak ingin dengar tuan-tuan. Forex ni sama dengan forex yang ada, nah mata uang. Pertukaran mata uang dekat luar tu. Perniagaan forex ni, kalau dalam internet, dia masukkan dalam, dia masuk memang ada duit. Duit tu majin dipanggil. Majin dia tu ada, duit tu ada. Maka diharuskan dalam Islam perniagaan tersebut. Jangan ada unsur judi. Jangan ada unsur riba. Jangan ada unsur gamble. Gamble maknanya, kita dalam keadaan yang, jangan ada unsur judi. Judi ni maksudnya, kita agak-agak yang ni, ni ni kena jual ni, kena jual. Kalau kita boleh jual sekarang, oh untung kita. Dia tak ada technical analysis. Dia tak baca pasaran dunia macam mana. Maka dalam keadaan demikian, dia masuk dalam keadaan begini, haram hukum dia. Sekali lagi yang dah sebut ya. Asal hukum adalah harus. Asal hukum niaga dia harus. Tapi kalau sekiranya ada unsur-unsur judi, ada unsur riba, Ada unsur yang disebut dengan suap. Faham ke tak faham? Buat-buat faham ni. Nak sebut ada unsur yang demikian, yang menyebabkan jatuh haram, maka haram lah dia. Tapi kalau tak ada unsur ni, kita boleh cuci. Ada-ada sengah-sengah platform ni. Dia sebut platform dia ni, dia kata, dia boleh clear kan. Suap, ada unsur, kamu kena masuk technical, tactical, kamu kena ada. Maka diwaktu ni, dibenarkan dan diharuskan dalam Islam. Diharuskan dalam Islam. Asal dia dipanggil macam. Tapi kalau sekiranya ada unsur judi, ada unsur riba, haram terus. Itu kena faham betul-betul lah. Dia macam niaga ya. Kita beli kedai. Kita beli kedai ni. Kalau sekiranya kedai ni sendirinya, kita nak buka kedai makan. Halal lah beli kedai tersebut. Nak buka kedai makan, nak niaga dan sebagainya. Tapi kalau kita beli kedai, nak buka kedai judi. Haram lah. Begitulah keedah dia. Asal dia, harus. Tetapi dia akan berubah menjadi haram bila? Bila ada benda unsur-unsur sebegini. Para orang yang akan tahu, semua bank-bank ni terlibat dengan forex. Semua bank-bank. Bank-bank yang ada, bank Islam terlibat dengan forex. Maybank terlibat dengan forex. Hong Lyon Bank terlibat dengan forex. Apa lagi? CIMB. Semua terlibat dengan forex. Kalau forex tu haram, semua haram. Masuk duit dalam bank tu pun haram. Faham tak? Konsep dia mudah je. Jadi ada forex yang haram dan ada forex yang harus kalau boleh selamat daripada unsur-unsur demikian. Wallahualam. Tak faham lagi, bawa ayam golek dua iku. Ha, senangnya. Nak suruh jelas lah pada kita. Kadang-kadang pening bala tanya soalan-soalan demikian. Ustaz-ustaz pun jangan cepat sangatlah. Jangan cepat sangat haram. Haram. Senang dia haram. Padahal, benda yang ada asas. Benda yang jelas. Al-aslu alal asya' al-ibaha. Asal di atas segala sesuatu ni harus hukum dia. Berbeza dengan mazak anapi. Mazak anapi, asal sesuatu itu haram. Selagi mana, selagi mana tidak ada dalai yang menunjukkan harus. Tetapi dalam mazak syafi'i, asal pada sesuatu itu adalah harus. Ma la yadullu ala tahrim. Selagi mana tidak ada benda yang menunjukkan jatuh haram. Kala-kala demikian. Anak belajar dalam bidang anak. Anak belajar dalam bidang syariah. Belajar dalam bidang ekonomi. Ini bidang anak yang anak belajar. Jadi, oleh yang demikian anak kata, Kalau lah haram, forex itu haram. Haram semua. Bank-bank haram. Yang lebih haram apa dia? Saham. Siapa yang terlibat dengan saham, lebih haram. Kenapa haram saham? Kerana saham ni, dia jatuh je. Jatuh, dia rugi terus. Kalau dia naik, baru dia untung. Share kan? Share ni, ditunggu naik je. Tapi forex, forex tak. Waktu mana naik pun untung, jatuh pun untung. Naik pun rugi, jatuh pun rugi. Bergantung pada teknikal. Teknikal yang ada di kalangan kita ni semua. Anak kena faham pada dia kita. Ada pun fatwa tu. Fatwa tu ikut fatwa lah. Dia nak sebut apa. Fatwa diperak kata harus. Macam ASB. ASB, disenanggur haram. Fatwa kemampuan. Harus. Dia jadi demikian. Forex. Diperak, harus. Kemampuan kata haram. Tapi yang heran ya. Di peringkat kemasaan. Di bank-bank tak haram. Yang pesena haram. Kenapa pun tak? Nak sebutnya gambaran. Ada benda yang nak dijaga. Kenapa nak dijaga? Kenapa dia nak jaga? Kalau orang terlibat dengan forex semua. Nanti orang terlibat dengan forex. Orang tak simpan duit dalam bank. Sedangkan bank tu mengaut. Keuntungan berganda-ganda. Para Hanis kan menjumpa ke? Ni cerita macam. Kita pernah menjumpakan. Syarikat perumahan Maybank. Syarikat perumahan CIMB. Ladang Maybank. Ladang CIMB. Ladang bank Islam. Tak ada. Dia meniaga apa yang dia beli untung? Bank tu dia meniaga apa yang dia beli untung? Dia meniaga duit. Dia meniaga duit. Dengan dia meniaga duit tu. Dia untung berganda-ganda. Dia untung. Dia ada satu bahagian. Khusus untuk nak cerita tentang. Yang satu bahagian. Khusus untuk meniagakan mata wang ini. Para Hanis kan simpan duit. Dia pun letakkan dalam majin. Majin tu dia gunakan masa sahaja untuk menggerakkan mata wang kita ni sendiri. Jadi waktu mana naik dia jual. Waktu mana turun dia jual juga. Dia untung. Dua-dua dia untung. Yang dia bagi persen balik kita dia umum. Setahun sekali dia umum. Dapat berapa? Sekali setahun dapat 5 persen. Kita pun bersorak. Padahal dia dapat 250 persen daripada duit kita. Ini kena bawa ayam golek sungguh ni. Saya mau bertanya. Bagaimana hukum jual beli valuta asing online atau yang lebih dikenal dengan bisnis forex online? Forex? Iya. Atau valuta asing. Valuta asing. Gini ya Cian. Pertama jual beli valuta asing sendiri harus ada aturan mainnya. Jujur saja ada aturan mainnya. Benar itu ada aturan mainnya. Karena jual beli mata uang ini harus ada syarat-syaratnya. Pertama itu adalah menggantikan naqdiin. Jadi harus ada hal yang dipenuhi. Pertama adalah kalau jenisnya berbeda memang boleh. Karena 100 dolar tidak boleh diganti dengan 100 ribu. Tidak ketemu judulnya. Tapi kalau masalah bilangan angka boleh berbeda. Tapi dua hal yang harus dipatuhi. Pertama adalah akatnya harus kontan dan harus cerah terimakan. Dan jika terjadi itu maka itu hukumnya haram. Tidak usah ikut-ikutan. Karena jual beli valuta asing. Jadi kalau saya jual beli duit, uang. Maka dua hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah karena jual beli uang itu bukan rupiah dengan rupiah. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama. Biarpun niat Anda baik mau ngasih hadiah sama orang. Cari duit receh 100 ribu ditukar 95 ribu itu riba. Dan sekarang model kan menjelang hari raya. 100 ribu dikasih tukar duit receh berapa? 95 ribu itu riba. Karena rupiah dengan rupiah harus sama. Kalau ditukar hukumnya riba. Haram. Ini banyak terjadi. Kalau Anda ingin memberi jasa kepada mereka, ya lain. 100 ribu, 100 ribu. Ini jasanya. Begitu. Karena Anda membelikan ke saya ke tempat yang sana. Mencarikan, mengumpulkan. Saya ingin cari duit yang dua ribuan. Belit banget dua ribu gak sih sama orang? Dua ribuan misalnya. Nah itu gak boleh. 100 sama 9 ribu. Ini kan banyak kalau menjelang hari raya, ya. Haram itu. Sama. Yang jual folut. Jual luar, jual real. Sama. Kalau ternyata serah terima itu adalah nunda pembayarannya. Haram. Ada ribayat. Ada riba nasiah di situ. Ribayat itu adalah tidak serah terimakan langsung. Makanya model-model begitu gak dibenarkan itu semuanya. Itu kan bukan budaya kita ke muslimin. Saya akan ikut-ikutan. Agama kan gak ikut-ikutan. Bangkrutnya banyak juga. Bohongnya juga banyak lagi. Ini yang jelas saja masih harus banyak aturan. Sudah lah bisnis yang jelas-jelas saja. Cuma biasanya gaya. Wah ikut bisnis. Model keren. Biarpun bangkrut tetap keren. Itu kan model-model begitu kan. Faham. Itu gaya. Baik ya. Jadi dua hal. Kalau jual beli valuta mata uang harus dua yang dipenuhi. Yang aslinya tiga. Kalau jenisnya sama. Dolar sama dolar harus sama. Bilangannya. Angkanya. Tapi kalau beda dolar dengan rupiah. Dolar dengan ini dan sebagainya. Maka dua syarat harus penuhi. Kalau tidak masuk riba. Pertama transaksinya halus halan. Kontan. Dan serah terimanya harus. Anda memberi. Saya memberi. Terus. Kalau besok kirim ya. Fulusnya transfer. Tidak bisa. Masuk bab haram. Kalau pakai transfer. Namanya. Nanti. Duitnya saya terima sekarang. Nanti. Saya kirim nanti. Itu masuk riba. Namanya ribayat. Tidak serah terima. Kalau transaksinya. Saya akan beli uang dolar dengan rupiah. Tapi nanti saja akadnya tidak kontan. Namanya riba nasiah haram di situ. Jadi seperti itu. Kalau terpenuhi ini boleh. Model apa saja boleh. Dan kelihatannya. Dua hal ini tidak akan terpenuhi dalam bisnis itu. Maka tidak usah ikut-ikut. Di samping Anda takut dibohongi nanti. Anda bukan bagian. Saya jual beli kerupuk saja. Kalau terk-terkan kan. Duitnya banyak ya. Tidak usah macam-macam. Guaya. Voluta asing. Segala macam. Belum lagi haramnya yang mengerikan. Memang sekarang ada orang. Membuat kebohongan itu dengan cara macam-macam. Belum lagi nanti. Apalagi sekarang berusaha. Dan sebaliknya macam-macam. Berusaha efek macam-macam. Itu lihat. Itu perlu ditinjau dari segi hikuman. Jadi begini loh kok idahnya. Betul pertanyaan semacam ini. Jangan Anda masuk pada sebuah usaha bisnis. Kecuali Anda sudah tahu hukumnya. Sebab apa? Yang punya program bisnis itu adalah. Yang punya program yang macam-macam ini. Adalah tidak semua orang beriman dan Islam. Karena dunia ini global. Sudah di era global ini. Mungkin produk bukan produk kita. Tapi produk di luar Islam. Apa yang terjadi kalau kita ikut-ikutan saja? Anda tidak punya keperbadian dong. Hanya ada begini yang ikut. Ada begini yang ikut. Haram mengikut. Masuk neraka nyebur bareng. Ya enggak dong. Umat Islam punya pendirian. Ini saja. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi begini. Kalau kita berbicara tentang hukum dalam muslah. Pertama adalah. Ada perintahnya itu wajib. Ada larangannya itu haram. Ini kan keadaan umum. Kalau tidak ada larangan. Tidak ada perintah. Berarti itu hal-hal yang dikulihkan. Nah sekarang. Ada enggak Al-Quran yang mengatakan bahwa forextreme itu? Enggak boleh. Ada enggak hadisnya yang mengatakan forextreme itu? Enggak ada. Berarti itu adalah masalah yang tidak ada larangannya dalam Al-Quran. Berarti tidak haram berdasarkan Al-Quran. Dan tidak ada larangannya dari hadis-hadis Rasulullah. Berarti tidak haram pula. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Nah sesuatu yang tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya. Dan kalau itu berbicara dalam masalah Muammah yang salah-salah saja. Artinya boleh dilakukan tergantung konteks orang yang melatih-latih. Selama kaedah umumnya. Selama perbuatan itu tidak mengakibatkan muda Arab. Dalam arti yang tidak mengzolimi dan tidak dizolimi. Atau tidak menyebabkan dia rugi atau rugi dengan orang lain. Itu pedoman yang tidak. Kalau kemudian apa namanya haram. Jadi sesuatu yang tidak ada larangannya. Itu adalah halal. Boleh selama tidak ada yang menyebabkan. Tidak ada faktor lain yang menyebabkan dia haram.